Halo guys, kembali lagi di channel A6 Play Di kesempatan kali ini aku akan mencoba mereview sebuah mobil dari pabrikan Jerman Ini harganya cuma 100 juta dan top speednya 290 km per jam Mobil apa yang akan aku review kali ini, kalian langsung sesekan aja Videonya sampai akhir Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya Terima kasih Nah ini dia mobil akan aku review kali ini, ini merupakan mobil BMW 530i tahun 2004 Teman-teman, mobil ini kalian bisa beli di dealer 77 ya atau di sumber jaya dengan harga 100 juta Mobil ini menggunakan game pass luxury Dan untuk bagian depan mobil ini, lampunya sendiri ini udah 3D ya teman-teman Jadi untuk yang bagian luar, yang ini nih yang paling besar itu lampu low beamnya Dan untuk yang bagian dalam ini lampu high beamnya, jadi udah ada high beam dan low beam Setelah itu di atas sini juga ada DRL ya, semacam alis kayak gitu Kita masuk ke bagian sampingnya, disini untuk bagian sampingnya ada list chrome ya, yang mengelilingi jendela Setelah itu disini ada sebuah lampu sen di fender Jadi untuk lampu sennya ini masih ada di fender ya teman-teman, belum di sepion Kita masuk ke bagian belakang, disini untuk bagian belakang ada sebuah antena shark fin Setelah itu juga untuk stop lampnya seperti ini, udah 3D juga ya teman-teman Untuk bagian atas itu lampu sen, yang bagian tengah itu lampu rem Dan untuk yang lampu mundurnya ini teman-teman, yang kecil berwarna putih di bawah lampu rem Setelah itu disini juga ada semacam reflektor Dan ada sensor parkir ya, ini sensor parkirnya 4 titik Dan yang terakhir ini ada mapler teman-teman, maplernya ada 2 ya Oke kita akan lanjut aja ke tempat modifikasi Kita akan coba lihat aksesoris yang bisa dipasang di mobil ini teman-teman Let's go Oke kita akan langsung aja ke tempat modifikasi Kita akan coba cek aksesoris di mobil ini teman-teman Jadi untuk aksesorisnya, kita coba cek yang prone bumper Disini tidak ada aksesoris Untuk rear bumper disini ada sebuah aksesoris Hanya ada sebuah sepeda Setelah itu di bagian atap Disini ada 4 buah atap Yang pertama itu roof box Yang kedua itu hanya roof rail Yang ketiga ada roof rail beserta sebuah sepeda Dan yang terakhir itu ada roof box dan sebuah sepeda teman-teman Dan untuk stiker disini tidak ada Sisanya standar ya Horsepower, Delimiter, Brake Force, Ridehack, Sue Steepness, Rim, Color, Plate, dan Chrome Untuk mobil aku sendiri ini sudah di upgrade ya Ke stage 3 dan sudah dilepas limiternya Disini aku akan coba tes aja untuk akselerasi dan top speednya Di depan tempat spawn teman-teman Ini aku sudah sampai di depan tempat spawn Ini merupakan tempat favorit aku ya Untuk ngetes top speed dan akselerasi Jadi aku tahu mobil ini tuh dari salah satu teman roblox aku Yang tiba-tiba join dan kasih tahu aku Bang Coba review mobil yang ada di 77 bang Atau di dollar sumber jaya bang Harganya 100 juta cuma top speednya Sampai 290 km per jam Oke jadi di video ini aku akan coba aja review mobil ini ya Dan sebelum lanjut tes akselerasi top speed Disini aku mau coba lihat Untuk mobil ini menggunakan mesin apa Untuk mobilnya disini menggunakan mesin 3000 cc Inline 6 DOHC 24 valve M54B30 Jadi kode mesinnya M54 Tapi yang B30 teman-teman Dan untuk mesinnya juga disini I6 ya Jadi 6 silinder segaris Untuk bahan bakar yang digunakan disini Wajib menggunakan cron95 ya Untuk tempat duduknya disini ada 4 Disini tahun 2004 BMW 530i Dan kalau kita jual mobil ini harganya 80 juta ya Dari harga beli 100 juta ke 80 juta itu berkurang 20% teman-teman Oke Kita akan coba tes raungan dari mobil ini Dan tes top speed beserta akselerasinya 1 2 3 Ya gak cepat-cepat banget Tapi lumayan ya Untuk harga mobil 100 juta Ditambah upgrade lepas limiter Beserta tune up level 3 ya Sekitar total-totalnya 250 jutaan teman-teman Kita akan coba tes top speednya nyampe berapa nih Sudah menyentuh 270 km per jam 280 286 286 287 Oke Kehabisan lintasan teman-teman Tadi sekitar 280-an ya Tapi kalau lintasannya lebih panjang dari ini Ini bisa mencapai sekitar 290-an Oke disini aku akan coba aja Lanjut ke pengetesan berikutnya Disini aku akan coba tes kenyamanan dari mobil ini Serta tes rem Di daerah Bekasi teman-teman Aku udah sampai di kota Bekasi Aku akan coba tes Suspensinya di jalan menuju tempat job truck ya Disini aku berhenti dulu Setelah itu coba Naikkan untuk cruise controlnya ke 100 km per jam Dan langsung saja kita on-kan Ya untuk suspensinya seperti ini Ini masih standar ya Lumayan bagus Walaupun agak keras teman-teman Oke disini aku akan coba lanjut aja Ke pengetesan berikutnya Yaitu tes rem di daerah Toyota Kita akan coba tes remnya ya Remnya di ujung sana teman-teman Kita berhenti dulu disini Seperti biasa kita set untuk Cruise controlnya ya Di 100 km per jam Kita langsung mulai saja 1, 2, 3 Kita coba tes di depan ya Rem Ya seperti ini Untuk remnya juga Gak terlalu pakem Yaudah lah kita maklumi ya Kita akan lanjut aja Ke pengetesan berikutnya Yaitu tes radius putar Dan opro tipis-tipis Di daerah PSD Sini aku udah sampai di PSD Kita akan coba tes putar balik di depan Ini aku mulai dari lajur tengah Dan untuk Produs fitarnya cukup lebar Itu menggunakan sekitar 5 lajur ya Kita lanjut aja Ke oprood disini teman-teman Kita tes oprood tipis-tipis Mobil sedan Seri 5 satu ini Seperti biasa Mulai dari keubangan terlebih dahulu Setelah itu lanjut ke tanjakan ya Ke belok kiri disini Dan nyemplung aja Langsung nyemplung Kita langsung nyemplung Oke untuk kemampuan oproodnya ini Bisa diacungin jempol teman-teman Ini sangat di luar nalar ya Sebuah mobil sedan Bisa oprood sejauh ini Wah GG ini Untuk penggeraknya ini roda belakang teman-teman Kalian bisa cek disini Hanya roda belakang aja yang muter Ini sebenarnya kalau kalian mau lebih berusaha lagi Mobil ini bisa sampai ujung sana ya Tapi disini aku cukupkan aja sampai sini Aku akan coba tes ke tanjakan sebelah teman-teman Oke disini aku akan coba aja Lanjak disini ya Dan untuk tanjakan satu ini Bisa dilewati Kita coba cek yang tanjakan di depannya nih Ini lebih curam Daripada yang awal tadi Kita coba mundur dulu Mundur lagi Agak jauhan Kita cari momentum Tapi ini untuk torsi bawahnya lumayan galak ya Kalian bisa cek disini Dan mobilnya gak bisa nanjak teman-teman Ini gara-gara ground clearance nya yang rendah Oke Aku akan coba tes oprood di sebelah sana ya Di ujung sana Oke ini merupakan tempat oprood yang kedua Kita coba langsung nyebur aja Ini harusnya sih bisa ya Melewati rintangan ini dengan lancar Agak nyangkut Kita maju lagi Agak licin Oke Nyangkut lagi Coba kita mainkan setirnya Maju lagi sedikit-dikit Nyangkut lagi mundur Mundur sedikit Kita paksakan Ini kalau kalian paksakan Ini bisa lewat ya teman-teman Jadi untuk harga 100 juta Kalian bisa oprood tipis-tipis Di daerah BSD ini Oke disini aku akan lanjut aja Kita coba tes nanjak Di puncak dan oprood puncak Ya sebelum sampai ke daerah puncak Disini kita coba tes handlingnya ya Handlingnya menurut aku mobil ini cukup bagus Jadi untuk harga 100 jutaan Jadi untuk harga 100 jutaan mobil ini Price to performanya sangat bagus teman-teman Kalian bisa cek untuk handlingnya juga Sangat ngegrip ya Jadi kalian kemungkinan besar kepleset tuh sangat sedikit teman-teman Oke ini aku skip aja Kita langsung ke daerah puncaknya Kita akan langsung aja coba stop and go ya Kita blokir disini Stop dulu Dan go Oke untuk stop and go nya ini bisa teman-teman Jadi mobil ini Torsi bawahnya lumayan buas Jadi kalian bisa nanjak dengan mudah Lanjut aja ke tempat oprood di pilar ini Aku akan langsung coba aja Satu dua tiga Oke sedikit lagi Agak sedikit nge-spin Mundur dulu sedikit Coba maju lagi Nyangkut lagi Undur Coba naik lagi Sambil memainkan roda depan ya Ini sebenarnya kalau mobil ini Penggerak roda depan malah bisa nanjak kemungkinannya teman-teman Soalnya kalau misalnya Nyangkut kayak gitu Kalau penggerak roda depan tuh enak Bisa di belokin kiri kanan-kiri kanan Kalau yang ROD kayak gini Kalau sekalinya nyangkut ya Kalian agak sulit Keluar dari rintangan Oke Oke nyangkut teman-teman Kalau lagi segi power sih bisa ya Mobil ini nanjak ke atas sana Cuma dari segi ground clearance Ini tidak bisa teman-teman Masuk ke kesimpulan terakhir Mobil ini sangat worth it untuk dibeli Mobil ini harganya 100 juta Menggunakan luxury pass Dan jika kalian ingin membuka Top speednya sampai 290 km per jam Pastikan kalian mempunyai Game pass di light limiter ya Dari segi performa Jujur aja Aku sangat terkesan Dengan mobil murah satu ini Dan dari segi Offroad-offroadan atau nanjak Mobil ini juga tidak mengecewakan Jika kalian ingin Offroad atau nanjak Pastikan kalian menaikkan Suspensinya sedikit ya Agar tidak nyangkut Di offroad atau tanjakan teman-teman Mungkin segeri dulu Video yang bisa aku bawakan Teman-teman Jika kalian suka dengan review Mobil seperti ini Jangan lupa untuk tinggalkan Like, comment, dan subscribe Komentar juga pendapat kalian Tentang mobil satu ini Apakah menurut kalian Mobil ini worth it untuk dibeli Atau tidak Aku Ana Place pamit Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya